Menjelang pelaksanaan pekan olahraga nasional ke-20 di Papua, Pemirsa Sekretaris Derah, Jawa Barat Setiawan Wangsa Atmaja mengingatkan agar para atlet selalu menjaga protokol kesehatan. Setiawan pun berharap para atlet bisa menjaga kesehatan terutama di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, agar tetap bisa bertanding, apalagi Jawa Barat menargetkan bisa mendapatkan setidaknya 160 medali emas pada PON ke-20 tersebut. Usai meninjau latihan yang dilakukan para atlet dari beberapa cabang olahraga, Sekretaris Derah Jawa Barat Setiawan Wangsa Atmaja menyatakan untuk menjadi juara umum PON ke-20 di Papua, Jawa Barat menargetkan 20 hingga 24 persen medali yang diperbutkan atau 137 hingga 160 medali emas, karenanya dirinya berharap para atlet tetap menjaga kesehatan dan bersemangat, apalagi di masa pandemi COVID-19, para atlet yang akan berinteraksi dengan masyarakat lokal dan kontingen dari daerah lain, diharapkan selalu menjaga protokol kesehatan agar tetap bisa bertanding. Mereka harus bersemangat kalau ingin merehentrasi prestasi yang tinggi, dan yang ketiga adalah jaga kesehatan, itu yang penting. Di sini mereka berlatih tahu persis, semua yang berlatih adalah dalam posisi sosial ketika pandemi ini, semua negatif di dalam COVID-nya. Tetapi di Papua kita tidak pernah tahu, karena banyak sekali mereka akan berinteraksi dengan masyarakat di sana, mereka akan berinteraksi dengan atlet-atlet di sana, dan banyak hal. Jawa Barat mengirimkan 770 atlet, 394 manajer dan ofisial, serta 75 pendukung dalam PON di Papua pada 2 hingga 15 Oktober 2021. Sekda pun berharap kekompakan para atlet ofisial maupun manajer, selalu terjaga agar Jawa Barat bisa mempertahankan gelar juara umum. Pada PON ke-20 tersebut, beberapa cabang olahraga menjadi unggulan, di antaranya pencaksilat, voli, tinju, angkat berat, taekwondo hingga gulat.